Kita beralih ke berita selanjutnya, Pembersa. Dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Nonaktif Kutei Kartanegara Rita Widyasari, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Marsudi, mantan Direktur Pemasaran PT Citragading, seorang kontraktor penggarap infrastruktur di Kabupaten Kutei Kartanegara. Marsudi mengakui adanya penyerahan uang free project miliaran rupiah kepada Hairudin, orang kepercayaan Rita Widyasari. Pengadilan TVKOR Jakarta Pusat Selasa Siam menggelar perkara suap dan gratifikasi dengan dua terdakwa sekaligus, yaitu Bupati Kutei Kartanegara Nonaktif Rita Widyasari dan orang kepercayaan Rita Hairudin. Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan empat saksi termasuk Marsudi, mantan Direktur Pemasaran PT Citragading, seorang kontraktor penggarap infrastruktur di Kabupaten Kutei Kartanegara. Dalam kesaksiannya, Marsudi menjelaskan ada komitmen fee proyek yang harus dibayarkan. Fee tersebutlah dibayarkan melalui orang kepercayaan Rita, yaitu Hairudin, lebih dari lima kali, dan jumlahnya pun variasi antara 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Meski perintahnya diberikan kepada Hairudin, saksi tak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut sampai ke tangan Bupati Rita atau tidak. Lebih dari itu, apa kebenaran kepada Pak Hairudin? Sehingga saya ada lebih dari lima kali, tapi saya tidak ingat jumlah dari koronologisnya. Jadi yang saya sampaikan di KPK itu yang diingatan saya saja. Kalau yang selain itu memang pernah, tapi saya tidak ingat koronologisnya jadi supaya. Yang saya ingat, ya. Yang kemudian ada tempatnya itu. Ya Pak, kalau yang selainnya saya tidak ingat. Sebenarnya soalnya... Apa ini tidak ingat ke mobil, Pak? Sebelumnya Bupati Kutai Kertanegara nonaktif Rita Widyasari, didakwa menerima uang swap 6 miliar rupiah dari sejumlah proyek dan izin lokasi perkebunan sawit desa Kupang baru kecamatan Muarakaman, Kutai Kertanegara. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.